Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi kita di channel F Marsha Dan pada kesempatan kali ini Saya hanya ingin sharing atau berbagi pengalaman saja teman-teman ya Oh iya teman-teman ya Sebelumnya saya ucapkan Minal izin malva izin Mohon maaf lahir dan batin Dan juga mungkin ada video-video saya Atau perkataan saya yang kurang berkenan Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Oke teman-teman ya Jadi disini hanya saya hanya ingin sharing saja teman-teman ya Atau berbagi pengalaman Tentang ikan mujahir nila Ini teman-teman ya Disini ada tiga buah kolam Ini satu Kemudian ini kolam utama Kemudian disebelah sana ini ada satu lagi ini teman-teman ya Panjangnya hampir sama Nah yang kolam utama ini Ya namanya juga kolam sederhana teman-teman ya Jadi panjangnya kurang lebih dua meter Kemudian lebarnya ada kurang lebih satu meter Dan di dalam sini ada sebuah pompa air Yang mana nanti menuju ke dua filter ini teman-teman Ini filter ini buatan juga Buatan sendiri Ya dari ember 20 kilo ini Masih ada Tulisannya ini Disini ada Sepuluh kurang lebih ya teman-teman Ada sepuluh ikan Ikan dewasa Dan juga Ada Puluhan juga ikan yang kecil-kecil Ini anak-anaknya teman-teman ya Tadinya Ada sekitar puluhan lah Sekitar lima puluh atau empat puluh lima puluhan Karena pernah suatu hari Salah ngasih makan ya Jadi Senek dari anak-anak ini kita Masukkan disini Akhirnya beberapa hari Kolamnya ini jadi Teruh dan Kurang lebih ada puluhan ikan juga yang mati Dan tersisa Ini teman-teman ya Tersisa Sepuluh Indukan ini ya Jadi kali ini saya akan Sharing teman-teman ya Ini adalah Enaknya Atau mungkin Asiknya ya Memelihara ikan ini Yang pertama juga sebagai Pengobat stres Dengan kita melihat-lihat Melihara ikan ini Ini menjadi pengobat stres Dan yang kedua juga Ikan nila ini Kita belinya sekali teman-teman ya Tapi ini bisa Panen berkali-kali ya Ini sudah saya buktikan ya Jadi ya saya ada Ada ini kan nila Kemudian yang di kolam yang disebelah sana ada Patin dengan lele ya Namun yang Lebih Apa ya Lebih menjanjikan ini Kolam nila ini teman-teman ya Karena dia sudah Menghasilkan anak ya Dengan umur yang sama Dia sudah bisa Bertelur dan Sampai anaknya sampai dewasa nih teman-teman Anaknya sampai lumayan besar ini Nah ini Ya ini anaknya ya Ini teman-teman ya Jadi sudah banyak anaknya Ini yang Anak-anak yang sudah belanja Remaja Kalau yang masih kecil Ini saya bisakan di kolam yang ini teman-teman ya Ini khusus untuk Anak-anak yang baru lahir Dan juga anak-anak yang masih kecil teman-teman Kenapa dibisakan Karena kalau Dijampur di sini maka Dia akan dimangsa oleh Ikan-ikan yang lebih besar Ini filternya Sementara saya matikan dulu Memang teman-teman ya Jadi ini Sengaja Saya matikan pompanya Supaya airnya lebih Tenang Dan suara Suara airnya juga Tidak Apa ya Tidak berisik teman-teman ya Disini ada Indukan yang Yang sudah Menyimpan telur di mulutnya Teman-teman ya Bisa menyimpan telur Bisa juga Menyimpan anakan Nah ini teman-teman ya Nanti Ini Ini yang Paling atas Teman-teman Oh ini dua-duanya ini Nah ini dua-duanya ini Menyimpan indukan Di dalam mulutnya Itu tandanya Di mulutnya ini Selalu tertutup Namun Seakan-akan Dia Apa ya Penuh mulutnya Jadi bergerak-gerak terus Mulutnya ini Ini dua ekor ikan ini Untuk jenisnya sendiri Ada yang hitam Ini teman-teman Yang hitam Dan ada juga Yang merah Seperti ini Tentu saja Awalnya juga Dari Anak ya Yang ingin Sekali Memelihara ikan Akhirnya Mau gak mau Kita Buatkan kolam Yang sederhana ini Nah ini Di mulutnya ini Teman-teman ya Di mulutnya ini Selalu tertutup Namun Dia bergerak terus Ini tandanya Dia Menyimpan ikan Teman-teman Atau Menyimpan anakan Di dalam mulutnya Dan ini Saya kasih Tumbuhan air Ini teman-teman ya Gak tahu apa namanya Ini Airnya juga cukup Bening teman-teman Jadi filternya ini Filternya ini Benar-benar Memang Bekerja Ini sengaja Saya matikan Teman-teman ya Filternya Ini teman-teman ya Jadi dasarnya Bisa terlihat Ini yang Ikan yang Saya ceritakan tadi Yang Sedang Sedang Menyimpan Anakan Atau telurnya Di dalam mulutnya Oke teman-teman ya Jadi itulah Enaknya Kita memelihara Ikan nila Yang pertama adalah Sebagai Obat stress Yang kedua juga Belinya sekali Tapi untungnya Berkali-kali Oke Buat kalian yang Suka dengan video ini Jangan lupa untuk Klik like Dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa